Intro Oke, Assalamualaikum Wr Wb Kami dari Temsister akan menjelaskan bagaimana atau tata cara penilaian LKD oleh asesor internal atau asesor dari perguruan tinggi yang sama Jadi, asesor adalah dosen yang diberi wawenang untuk menilai laporan kinerja atau portfolio dosen Dosen yang ditugasi biasanya memiliki nira yang diterbitkan oleh Direktorat Sumber Daya melalui penyaman persepsi dan tes kompetensi dan juga tes keterampilan untuk yang di 2021 ini Tidak perlu menambahkan peran khusus, jika dosen yang bersangkutan memiliki nira BKD maka dia tinggal login saja menggunakan akun dosen yang disister PT-nya masing-masing Misalnya, saya menggunakan salah satu login asesor yang ada di salah satu perguruan tinggi Login Ketika berhasil login, langsung menuju ke layanan BKD di submenu asesor BKD Jika dosen yang bersangkutan memiliki nira atau tampil berupa info asesor BKD berupa nama, nira, dan juga kelompok bidang maka bisa dipastikan dia adalah seorang asesor BKD Namun, jika tidak muncul atau hanya muncul maaf, Anda tidak bisa mengakses layanan ini berarti dosen yang bersangkutan tidak memiliki nira untuk sebagai asesor BKD Lalu, di bagian bawahnya ada periode BKD yang di mana ini adalah periode penilaian Jika asesor tersebut ditugasi untuk menilai LKD baik itu salah satu dosen atau banyak dosen maka periode BKD akan muncul periode dia melakukan penilaian Namun, jika tidak ditugasi sama sekali maka periode tersebut tidak akan muncul Sebagai contoh, langsung masuk ke lihat proses Ketika lihat proses, halaman selanjutnya adalah daftar LKD yang dinilai Ada berupa nama, NIDN, ASRPT, dan juga program studi dari LKD yang akan dinilai Lalu, ada status penilaian berupa status sebagai asesor keberapa dan juga ada parameter berwarna kuning jika dia belum ditentukan atau belum disahkan penilaiannya Jika berwarna hijau atau memenuhi atau berwarna merah yaitu tidak memenuhi maka di bagian aksi tombol lakukan penilaian akan berubah menjadi detail penilaian dan juga akan ada salah tombol berwarna hijau menandakan bahwa itu adalah sah atau sudah dinilai Langkah selanjutnya adalah klik lakukan penilaian Informasi awal yang muncul adalah biodata adalah informasi dari siapa yang melakukan penilaian dan juga pesertanya Selanjutnya, masuk ke pelaksanaan pendidikan pada masing-masing pelaksanaan kegiatan utama itu ada masing-masing kotak atau sub-rubrik bagi contoh mengikuti diklat perajabatan golongan 3 yang harus dilakukan adalah melihat bukti pendukung yang ada beserta dengan kegiatan yang sudah diklaim dengan cara bagaimana Bapak Ibu silakan klik yang ada tanda centang atau berwarna biru bukti pendukung yang bisa diklik namun jika tidak melampirkan bukti pendukung sama sekali maka menjadi berwarna merah atau tidak bisa diklik sama sekali sebagai contoh Bapak Ibu tinggal klik bukti pendukung maka di sini akan muncul bukti pendukungnya lalu jika tidak maka tidak akan muncul lalu langkah selanjutnya Bapak Ibu tinggal memberikan penilaian asesor SKS berdasarkan rubrik yang ada kemudian memberikan komentar yang ada ketika sudah pada masing-masing penilaian Bapak Ibu ada di sini di bawah ada tombol simpan ini untuk menyimpan di bagian sub rubrik ini saja jadi Bapak Ibu agar penilaian yang bisa tersimpan silakan Bapak Ibu klik simpan penilaian sebagai contoh saya akan memberikan penilaiannya lalu simpan penilaian langkah selanjutnya Bapak Ibu kita masuk ke perkuliahan di perkuliahan ketika kegiatan lain bermain dengan SKS di perkuliahan Bapak Ibu hanya perlu menentukan pertemuan keputusan asesor berdasarkan bukti ajar yang sudah dilampirkan oleh dosen yang melaporkan maka secara otomatis perhitungannya adalah pertemuan keputusan asesor per 16 dikali SKS mata kuliah itulah yang menentukan penilaian asesor SKS jadi akan terkonversi otomatis sesuai dengan pertemuan keputusan asesor yang Bapak Ibu isikan berdasarkan bukti ajar jika sudah Bapak Ibu jangan lupa klik simpan penilaian kota kuliah dan Bapak Ibu wajib memberikan komentar pada masing-masing kegiatan ini sebagai contoh Bapak Ibu ketika sudah diberikan komentar dan juga memberikan pertemuan keputusan asesor Bapak Ibu simpan penilaian mata kuliah sebagai contoh ini saya ubah menjadi 4 pertemuan maka secara otomatis penilaian asesor SKSnya akan berubah juga seperti itu Bapak Ibu lalu jangan lupa klik simpan penilaian maka penilaian asesor SKS dan juga pertemuan keputusan asesor akan mengikuti beserta skalanya lalu sama seperti yang tadi Bapak Ibu bisa memberikan nilai berdasarkan SKSnya lanjut Bapak Ibu ke bagian pelaksanaan penelitian di bagian pelaksanaan penelitian Bapak Ibu bisa mengubah jenis kegiatan yang sudah ada sebagai contoh dosen yang bersangkutan itu mengklaim bahwa itu adalah jurnal nasional terakreditasi atau buku referensi misalnya ternyata begitu dicek itu bukan buku referensi ternyata itu adalah jurnal nasional misalnya yang kebetulan dipublikasikan dalam bentuk buku Bapak Ibu bisa klik ubah jenis kegiatan lalu memilih sesuai jenis kegiatan yang ada misalnya jurnal nasional terakreditasi kemanis teknik maka secara otomatis dia beban SKSnya akan mengikuti silakan Bapak Ibu klik simpan perubahan maka kategori kegiatannya akan mengikuti sesuai dengan yang Bapak Ibu klik lalu yang perlu dilakukan apa? Bapak Ibu silakan lihat status penulisnya apakah sebagai penulis tunggal ataukah sebagai pengusul ataukah dia sebagai penulis keberapa silakan Bapak Ibu bandingkan apa yang sudah tertera di rubrik dan juga lihat persentasenya bagaimana persentase untuk penulis yang lebih dari satu ketika sudah Bapak Ibu memberikan penilaian berdasarkan SKS yang sudah ditentukan persentasenya silakan klik simpan penilaian lanjut ke pengabdian dan juga penunjang itu sama Bapak Ibu Bapak Ibu bermain dengan SKSnya lalu lihat rambu-rambu yang ada di rubriknya apakah kegiatan tersebut menggunakan persentase untuk masing-masing penulis atau tidak begitu pun juga di bagian penunjang selanjutnya ada namanya kewajiban khusus Bapak Ibu kewajiban khusus ini dikhususkan terhitung mulai PO 2021 ini semua jabatan fungsional baik itu asisten ahli sampai guru besar memiliki kewajiban khusus yang akan dievaluasi tiap semesternya tetapi kegiatannya ini bisa diklaim atau dicicil atau terpenuhi dalam kurang waktu 3 tahun secara kumulatif terhitung mulai TMT fungsional terakhirnya jika pada 4 pelaksanaan kegiatan utama Bapak Ibu memilih apakah itu SKSnya ataupun pertemuannya tetapi untuk kewajiban khusus Bapak Ibu hanya perlu melihat bukti pendukung dan juga melihat apakah sini sesuai atau tidak sesuai sesuai dengan bukti pendukungnya jika sesuai maka ini akan terkonting menjadi salah satu kegiatan yang menjadi tolak ukur dia memenuhi kewajiban khusus atau tidak sebagai contoh di bagian kewajiban khusus ini sesuai lalu di bagian buku referensi ini tidak sesuai Bapak Ibu asesor juga wajib memberikan komentar minimal 20 kata simpan penilaian lalu di bagian bawah juga kalau misalnya dosen yang bersangkutan melengkapi silakan Bapak Ibu lihat buktinya jika sesuai silakan isi sesuai jika tidak sesuai maka isi tidak sesuai lalu masuk ke bagian kesimpulan disini Bapak Ibu bisa melihat atau mereview bagaimana kegiatan tersebut atau kegiatan dosen jika statusnya ada yang tidak memenuhi karena kelebihan Bapak Ibu asesor memiliki otoritas juga sama seperti dosen untuk mengubah status kegiatan dari selesai menjadi beban lebih sebagai contoh Bapak Ibu silakan masuk di salah satu pelaksanaan kegiatan saya contohkan di pelaksanaan pendidikan Bapak Ibu bisa mengubah statusnya misalnya disini yang kita ubah statusnya selesai lalu klik statusnya ubah menjadi beban lebih lalu ubah status lalu oke maka disini statusnya menjadi berubah menjadi beban lebih lalu di bagian kesimpulan 0,5 tersebut pada pelaksanaan pendidikan akan berpindah menjadi salah satu SKS lebihnya jadi yang tadinya 15,5 menjadi 5 kapan kah kita mengubah dari status selesai menjadi beban lebih untuk asesor ketika Bapak Ibu selesai melakukan penilaian sampai penunjang lalu di bagian kewajiban khusus sudah memberikan penilaian Bapak Ibu lihat di bagian kesimpulan jika dia ternyata melebihi 16 SKS Bapak Ibu wajib untuk mengubah salah satu kegiatan dari 4 pelaksanaan kegiatan tersebut menjadi beban lebih dimana biasanya di bagian pelaksanaan penelitian untuk yang besar atau di bagian pelaksanaan pendidikan pengabdian maupun di penunjang silahkan Bapak Ibu sebagai asesor memilih beberapa kegiatan yang bisa diubah menjadi beban lebih agar dosen yang dinilai tetap memenuhi standar yaitu minimal 3 SKS dan maksimal 16 SKS untuk dosen yang memiliki tugas tambahan atau minimal 12 SKS dengan maksimal 16 SKS untuk dosen biasa tanpa tugas tambahan lalu di bagian bawah ini ada syarat kewajiban khusus jika ada kewajiban khusus yang dinyatakan oleh asesor itu sesuai berarti total kinerjanya akan bertambah satu sesuai dengan kegiatannya jika dianggap tidak sesuai maka tidak akan dihitung sebagai salah satu syarat kewajiban khusus ketika bapak ibu sudah melakukan penilaian asesor silahkan klik sahkan penilaian kinerja jika sudah silahkan klik sahkan penilaian jika sudah maka bapak ibu tinggal klik ok maka disini akan terlihat statusnya apakah memenuhi atau sudah memenuhi itu saja bapak ibu terima kasih atas waktunya saya cukupkan wabila topik walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati